selamat menikmati 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 Oke kita cek ya kronnya ke sini aja Oke sekarang kita nyalakan susah banget sini aja Oke sekarang kita colokan Oke ampunnya sudah berkedip Oke kita lihat ada berapa pol ada 126 pol ya nih ada 127 berarti menandakan power supply ini keadaan baik dan ini juga keadaan baik kita bongkar aja eh panelnya ya atau layarnya kita bongkar Apakah backlightnya sudah pada rusak atau belum yuk kita cabut dulu kita bongkar panelnya Oke teman-teman nih backlightnya dan ini layarnya ya rentan sekali karena disini tipis hati-hati kalau teman-teman membongkar ini dan saya pakai alasnya pakai kainnya karena untuk menghindari benturan dari pinggirannya ini karena yang 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 tengah ini tebal yang paling ujung ya tipis sekali ya rentan sekali patah kalau jalurnya kan adanya di pinggir ya jalurnya di pinggir sini jalurnya hati-hati ya tanpa bongkarnya bentan sekali pecah Oke kita lanjut ke bagian backlight di sini backlightnya sudah pada ini teman-teman ya lihat sudah pada keluar ini harus diganti semua udah kayaknya kayak gini kalau nggak diganti ganti semua satu-satu nantinya kita juga yang repot ya harus ganti semua Oke lihat sudah pada item ya ya kayak kebakar Oke kita lanjut lagi eh nanti ya teman-teman sekarang kita akan dulu saya akan mencari bagi backlight tipe televisi ini Oke teman-teman semua eh lampu backlightnya nih yang lama ya ini yang baru sudah saya beli ya ini ada dua nah disini sama yakni amunium ya dan disini eh colokannya buat ke kabelnya ada dua ya kabelnya ada dua ya sini satu-sini ada satu ya dan saya beli dua yang tipe lama ya ini tipe baru yang baru oke kita pasang teman-teman kita coba dulu ya kita tes ya selamat menikmati oke kita tes teman-teman kita colokan ya saya ngambil colokannya dulu oke teman-teman kita coba ya kita coba oke kita colokan oke teman-teman menyala ya oke inilah hasilnya teman-teman ya ini berarti kerusakannya ada di sini tapi saya belum coba layarnya apakah ada bermasalah atau tidak nah sekarang saya mau pasang mau rapikan oke bagaimana gambarnya apa normal atau ada bintik-bintik oke jangan kemana-mana lanjut terus di channel emanteknisi oke teman-teman ini udah selesai ya ini udah saya rapikan kita nyalakan oke kita lihat teman-teman oke kita cari antena teman-teman oke mau pergi kumpul sama teman-teman ya oke teman-teman oke ntar kita ke yang lain oke oke teman-teman ya eh segitu ya cara memperbaiki televisi led ya cuman hati-hati ya teman-teman hati-hati eh membongkar eh panel lednya karena retan pecah harus dibungkus ya bungkus oke teman-teman sekian dulu dari saya semoga ibu bumbu ya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua semoga teman-teman sukses selalu dan dibanyakan rejakinya dan di kesehatan keluarganya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih